Sejumlah kendaraan dinas instansi dikerahkan untuk mengangkut warga di jalur-jalur utama penghubung antara Kabupaten Bandung menuju Kota Bandung ataupun sebaliknya di kawasan Kopo hingga Soreang. Hal ini dilakukan mengingat per hari ini hingga 3 hari ke depan seluruh angkutan kota di Jawa Barat melakukan aksi mogok beroperasi. Selasa pagi sejumlah unit angkutan kota di Kabupaten Bandung dengan jurusan Soreang lebih panjang nampak tidak beroperasi dan diparkirkan di bahu jalan dan SPBU. Para supir angkutan umum ini juga hanya bisa berdiam diri untuk melakukan aksi solidaritas bentuk protes para pemilik angkutan konvensional. Mayoritas supir angkut merasa merugi setelah angkutan berbasis online semakin menjamur. Hal tersebut dirasa sangat merugikan pasalnya para supir mengalami penurunan penghasilan yang sangat signifikan setelah adanya angkutan online. Untuk mempermudah masyarakat melakukan mobilisasi, sejumlah dinas dan instansi mengerahkan beberapa kendaraan dinasnya untuk mengangkut para warga yang akan berpergian ke sejumlah titik di Kabupaten Bandung. Hal ini dilakukan mengingat per hari ini hingga 3 hari ke depan seluruh angkutan kota di Jawa Barat kecuali di kota Bandung melakukan aksi mogok jalan. Mobil ini mengangkut warga dari mulai perbatasan kota dan Kabupaten Bandung di Koko hingga ke kantor pemerintahan daerah Kabupaten Bandung yang ada di Soreang. Kemarin kita sudah berkoordinasi, rapat koordinasi di Pores Tades karena itu sebutnya Bandung Raya. Kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak Pores Bandung, tadi malam kita rapat. Dan di sana dimobilisir berkaitan dengan kendaraan-kendaraan yang perlu disiapkan. Dari di sub sendiri kita sudah menyiapkan 6 bis, 2 dari Dabri dan 4 dari bis Penda. Jumlah kendaraan dinas ditambah kendaraan-kendaraan 1 OPP. Beberapa warga tampak antusias dan merasa terbantu dengan adanya kendaraan dinas dan instansi yang bisa mengangkut dan mengantarkan warga ke berbagai tujuan selama angkutan kota melakukan aksi mogok beroperasi. Lagi, kan lagi nungguin angkut. Ada 1 OPP lewat. Ternyata, Tengkok kemana? Soreang, yaudah ikut aja yuk, ikut. Gak ada angkut, katanya gitu. Ini harapan Tengkok seperti apa sih kan? Gak ada angkutnya. Gak. Ngerasa terganggu gak? Iya lah, kalau gak ada kendaraan. Kalau yang gak punya motor kan, takut, kenapa-kenapa gak ada angkut. Itu diharapannya. Warga berharap angkutan kota bisa kembali beroperasi seperti semula agar warga tidak terganggu dan bisa beraktifitas seperti biasanya. Di Kabupaten Bandung, demo angkutan kota hanya terjadi di trayek sore yang lebih panjang dan tidak ada lagi angkutan kota yang mogok beroperasi. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.